Halo semuanya Oke Oke Disini gue ngewakilin Jawa Judulnya I choose Jawa Ya Kita lihat ya kenapa Sampai sekarang gue masih tetep Maka Jawa Dibanding Bahasa pemroganan yang lain Oke Total Kira-kira Sampai sekarang masih belajar di apa Sisa 13 tahun Terus Gue fokus Skillnya itu di security Sama GSM performance Terus Calam belajar gue rada unik Biasanya gak baca buku Jadi baca source code Jadi Ya Kebanyakan Ya gue lebih praktikal sih Orang ini Nyobain Baca source code Ketemu error Nyobain baca source code Ketemu error Kayak gitu lah Kira-kira Terus Ya syukurnya sekarang Sudah jadi komitor juga Di potres Di apache potres Kira-kira itu tadi ya Terus Jadi ini Sekilas mengenai Bungjon lah ya Sekilas kayak gini Nah Terus Motivasinya ya Ini rada lucu Motivasi gue Waktu belajar di apa itu Sama sekali gak kepikiran Kalau misalnya Anakginya Gue bakal jadi Di network per java dan segala macem Itu sama sekali gak kepikiran Karena dulu Waktu pas masih kuliah itu Sering ngerjain project Terus Gue punya temen Betiga gitu ya Yang satu itu Dia fokusin di Masalah network Kita janjian gitu Jadi nanti Kalau misalnya ada project Bisa bagi-bagi nih Yang satu Di C-shop Dia ngambil C-shop Terus gue bilang Ya udah gue ambil java deh Jadi dulu Buat informasi Dulu waktu pas kuliah itu Diajarin javanya Itu parah banget lah Pokoknya Parah banget lah Jadi Belajar apa sih Web programming gitu Pake java Tapi codingnya pake Uplad Terus Pake jfram Kayak gitu-gitu lah Aner lah pokoknya Nah terus Gue coba compare Waktu itu Waktu masih kuliah itu Gue paling bisa pake pibi gitu Jadi gue nyari duit dulu Untuk Untuk Makan jajan Bayar kosan Dan blablabla Termasuk bayar uang kuliah Itu Jadi freelancer Itu pake pibi 6 Nah itu Juga rada unik Belajarnya itu Tekan F2 dulu Jadi gak baca buku Tekan F2 Dulu internet mahal ya Jadi internet itu Barang yang mewah sekali lah Jadi kalau misalkan Supaya cepet Bacanya itu Di ZHTML Kemudian Di rumah baru dibaca gitu Karena lama banget gitu Internet jaman dulu tuh Kayak jangkrik lah bunyinya Iiii Ngek Wala 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 Susah banget Itu Sukurnya gue ada kenalan orang warnet gitu Jadi Eh tolong dong Save in Kayak gitu Waktu lawan-lawan emang Belajarnya modelnya kayak gitu Terus Terus Yang lucu itu Nah dulu karena belajarnya Banyak practical gitu Setiap kali belajar itu Pasti compare error Jadi Gue gak tau Dulu tuh Java Dikit banget ya Yang belajar gitu Jadi Seperti biasa lah Gak ada yang bisa diganjikan Dengan Java Dan bla 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 Dan semuanya masih Microsoft minded Itu dulu pertama kali Keluar Visual Studio 2006 Kalau gak salah ya 2005-2006 Nah itu banyak yang belajar Di Visual Studio itu Ya mungkin karena mereka Udah biasa pake VB Kesana Ya look and feelnya Masih sama ya Tapi waktu pas gue belajar Java itu Sama sekali gue gak kebayang Kenapa gue pilih Java ya Waktu itu Susah banget gitu Karena dulu editornya Di kuliahan itu Editornya text editor ya Jadi gak ada autocomplete nya Nah kemudian Itu parah Jui lu mesti ngapal Gila emang Windows itu Ya tapi Sekarang udah mulai lumayan ya Jadi dulu waktu pas gue Pertama kali belajar itu Gue masih inget Gue pake NetBean itu Versi 401 Itu Juga gue gak ngerti Kenapa tiba-tiba digeser Terus abis itu Di belakangnya digeneratin code Kayak gitu Ya cuman Sembari belajar ya Oh interface tuh kayak begini Oh abstract tuh kayak gini Jadi belajarnya modelnya kayak gitu Nah terus Itu yang self motivation nya Gak kebayang sekarang bisa jadi principle juga Terus abis itu Company motivation nya Nah ini juga lucu Jadi ya pertamanya Jadi gue kerja di Blibli Pertama kali join Blibli itu Blibli pake namanya YKS Web Spear Commerce Itu research nya simple sih sebenernya Bagaimana caranya mereka bisa Secepat mungkin Ke pasar gitu Jadi Ya waktu itu yang Ternyata yang renang itu Si YKS Waktu mereka adu Apa sih penjurian gitu lah Kira-kira Gue gak ikut sih Cuman diceritain aja Ya itu dia pake Java ya Terus Dulu yang ngajakin join ke Blibli Ibnu ya Terus gue challenge Ibnu Mengapain lu ngajakin gue Karena lu Juga udah saksi Emang lu Butuh berapa superhero disana gitu Terus Ibnu bilang Udah aja coba dulu aja Ternyata pas gue join Blibli Itu aplikasinya super Besar banget gitu Walaupun Ibnu Sesakti apapun juga gak bakal bisa handle gitu Karena emang banyak sekali gitu Nah terus Udah terbukti Secara security Teknologi Terus support dari community nya Juga udah bagus ya Udah stable gitu Banyak ya Jadi kalau kita lihat Si Java ini emang Banyak lah Kayak Library nya Terus udah gitu Tulus-tulus gratisan Mulai dari yang berbayar Sampai yang gak bayar Itu Tersebar dimana-mana Terus Balance maintain Apa maintain ability ya Jadi Maksudnya Balance maintain ability tuh gini Coding nya gak susah-susah banget Udah gitu bisa Kalau misalkan ada orang yang resign Yang temennya masih bisa gantiin Gitu Dengan ngebaca coding nya Ya emang sih Pertamanya harus diatur dulu gitu Gimana caranya supaya coding nya read ability Cuman In the end Karena kita Java tuh punya standarnya sendiri gitu Bagaimana naming variable Bagaimana Camel case Dan blablabla Itu udah ada Udah ada aturannya Itu Jadi Seragam semua gitu Jadi Sekali gue baca coding orang Gue tau kok Itu maksudnya mau apa gitu Terus Profiling tool ya Ini yang penting Sebenernya profiling tool Di Blibli Kenapa Karena kita masih request Jadi kalau cuman bikin aplikasi model Kayak tugas-tugas anak kuliahan Yang modelnya funksionality Profiling gak butuh ya Belom sampai situ lah Tapi kalau misalkan Gimana cara nge-handle request misalnya Dalam satu detik Harus bisa ngelayan Misalnya 100 request 200 request Itu ceritanya beda gitu Coding kita yang tadinya Bener Kalau dihajar sama Masive request Itu ceritanya Pasti beda Terus Yang terakhir itu ya Karena mereka udah punya full Orang-orang expert Di Blibli gitu Ya Kayak model Ibnu Eko Misalkan itu Ya udah ada Di sana Terus Oke Nah Si Jawa ini lucu ya Dulu gue waktu pas belajar Jawa tuh Diketawain Katanya gini Lu ngapain sih Bunuh semut Pakai meriam Katanya gitu Iya Jadi Dulu waktu jaman EJB 2 Waktu jamannya EJB 2 itu Itu complicated banget gitu Jadi lu mau buat sesuatu itu Lu kayak bikin meriam gitu Cuman Yang lu mau bunuh Sebenernya semut gitu Cuman ya Waktu itu sih Gue gak bisa jawab ya Gue gak punya pilihan Maksudnya gue gak bisa Gue gak bisa PHP Gue gak bisa yang lain ya Gue jalan aja terus Ini Ya nasib orang Ada yang tau ya Ya makanya Tapi Ternyata Karena dia disupport Sama komuniti Dan lain-lain Jawa belajar ya Bagaimana caranya Yang tadinya Cuman bisa ngebunuh semut Pake meriam Cuman meriamnya itu Sekarang Bukan cuman semut doang gitu Kalau masalahnya nanti Ketemu jadi Jadi anjing lah Jadi singa Jadi gajah Jadi binasaurus Itu seharusnya Bisa juga pake meriam itu Jadi Namanya gimana ya Namanya itu Pembelajaran sih Jadi jawa tuh Komunitinya belajar Dan Ya akhirnya Meriam itu bisa Gengu apa aja Terus Nah ini Use case nya Karena tadi Lu mau buat meriam Kalau buat aplikasi Yang quick and dirty Terus kayak aplikasi Yang modelnya generate-generate gitu ya Misalnya rail kayak gitu Yang cepet itu Cepet banget emang Kalau lu mau buat website Mungkin 5 menit jadi kayak gitu Java gak cocok Itu udah Udah nature nya Java ada juga yang Generate-generate gitu Cuman In the end Kalau lu mau nanganin Massive request Lu harus Ubah juga kok gitu Coding nya Jadi percuma Buat apa Buat aja from scratch Makanya enterprise Itu kebanyakan dia pakai Aplikasi java ya Terus Nah Lagi yang gue bilang juga Itu Dia aplikasinya Rate ability Maintenability nya Bagus gitu Jadi kalau lu bikin aplikasi Yang sekali jadi Lu jual Kemudian lu tinggalin Gue saranin Jangan pakai java Itu gak cocok Karena Well In the end Tujuan lu cuman Mau jual aplikasi Kok bukan buat mau maintain Cari aja yang quick and dirty Kau juga Nanti Kalau ada apa-apa Ada change request Orangnya datang lagi ke lu Jadi ya Gak cocok Nah Dia Masih Terput With low cost Maksudnya low cost Ini gini Lu boleh bandingin ya Servernya ruby Sama servernya java Untuk nanganin Sesuatu yang sama Ini kalau ngerti ya Maksudnya gini loh Maksudnya gini loh Dua-duanya boleh Dua-duanya boleh sama-sama ngerti Gitu Dua-duanya boleh sama-sama ngerti Tapi in the end Sebenernya Java itu Murah banget gitu loh Kalau dibanding Go Emang kalah Kalau dibanding Go Emang kalah Tapi Go itu gak maintain Maksudnya loh Go itu Kita udah pernah coba juga Pakai Go Go itu cepat Cepat banget gitu Karena dia lebih low level Dia gak punya yang namanya Itu virtual machine Ya Wajar dong Maksudnya ya Gue dibandingin sama assembly Gue gak ada apa-apanya Gue Nah Poinnya itu Poinnya itu gini loh Waktu lo belajar bahasa pemrograman Lo harus tau Dia ini adanya dimana Gitu loh Semakin lo deket dengan Register Register tuh CPU ya Semakin lo ngerti CPU Performancenya lebih bagus pasti Kayak gitu Kira-kira gitu sih Ya Si Si JPM emang gak deket-deket banget gitu Sama Sama CPU Tapi Makanya gue bilang Kalau dibanding sama Go Ya kalah Tapi kalau dibanding sama Ruby Secara costnya Untuk maintain Itu Gue rasanya lebih murah Ya Kenapa bisa bilang gitu Contoh-contoh Misalnya Di data center gitu Ada informasi Servernya si Kita punya data center Sebelahan gitu ya Sama Anggeplah Tetangga sebelah gitu Misalnya Tetangga sebelah tuh Servernya segede apa Kita segede apa Gitu Terus Berapa banyaknya Itu juga bisa dihitung gitu Gak usah disebut lah ya Cuma Kira-kira kayak gitu Makanya Secara 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 cost gue bisa bilang Ya Dia lebih murah Tapi balik lagi ya Kalau lo bikin Lo gak ngerti bagaimana GPM itu bekerja Ya ujungnya mahal juga Gitu ya Ayo lah Semuanya lo hajar Itu ya mahal juga Tapi Ya itulah Makanya Karena si Java itu Granulan Lo bisa Bisa turunin dia Sampai Ketitik Dimana lo itu Mau Dia bisa perform Nah bukan Maksud gue Maksudnya gini loh Karena dia terlalu kecil Dia bisa Dia bisa sampai Level ke kecil Lo bisa kontrol Dia sampai ke level ke kecil Itu Lo bisa jadiin dia Perform better Tapi kalau itu Lo generated Misalnya nih ya Lo mau buat thread Terus yaudah Tinggal panggil ini aja Jadi Padahal in the end Lo gak tau sebenernya Dia lagi ngapain Di belakangnya Gimana lo mau Gimana lo mau Tuning Kecuali lo Naikin hardware resource nya Gitu loh Make sense ya Terus Dia cocok biasanya Buat back end aplikasi ya Karena biasanya Back end aplikasi itu Di maintain terus Gitu loh Bukan karena dia Harus back end Cuman Yang from end nya jelek ya Kayak misalnya JSF Terus Pak Adin Ya Gitu lah ya Yaudah lah ya Kelima aja Gitu loh Nah terus dia juga Tadi ya Karena gue bilang Maintenance ability nya bagus Lo bisa Bisa rapid gitu Waktu ngerjain Sebuah software Lo bisa rapid Maksudnya rapid tuh Bareng-bareng gitu Nggak Nggak harus sampai Gimana-gimana gitu Lo bisa Pakai strategi Apa namanya Ya Karena tadi Maintenance ability nya juga bagus Read ability nya bagus Orang lain bisa Datang dan pergi Ya Coding kan tetap aja Kayak gitu Ekosistem nya Ini contoh aja ya Ekosistem nya Ya itu kayak Vportal itu Spring gitu ya Terus Si Sun Nggak Nggak ada Terus jadi Oracle Nethat Netflix Ya itu mungkin Kontributor-kontributor Sekarang yang Lagi Yang gue tau sih Sebenernya Ya masih banyak lagi Yang lain Terus open source nya Apache Banyak ya Apache Banyak Library-library java Kalau lo cari Apache Slash Project Nah lo liat aja Ada A B Nah itu Banyak javanya Eclipse juga Ini FBAI doang Ada isu Katanya Oracle udah Nggak mau maintain lagi Buat java Itu nanti bakal design Sama either Apache Atau Eclipse Itu nanti mereka Bidding Komunisinya Wah asik Itu iya Asik banget Oracle Kayaknya Nggak mau ya Duit receh ya Masalahnya Oracle itu Bisa dapet duitnya Gara-gara Google doang Abis itu Dia udah nggak bisa dapet duit lagi Google kan Kemarin Disukalah Yaudah lah ya Ini ya Ini diri gue ya Gue nggak tau yang lain Mungkin lebih pada Linter-linter Cuman Gue itu Gue Diri gue itu belajar Java Gue berani bilang Bahwa gue bisa java itu Setelah 4 tahun Setelah 4 tahun Baru gue berani bilang Oh ya gue bisa kok gitu Gue bisa java Maksudnya gini Lo mau bikin itu Dia desainnya seperti apa Gue tau gimana Cara shopnya itu 4 tahun Terus mulai 6-8 tahun itu Itu mulai ngeliat Yang Oh Oh ternyata Kita bikin Sebuah Bikin sebuah fungsi Walaupun goalnya sama Tapi kalau throughputnya beda Hasilnya bisa beda Kayak gitu Terus 8-10 tahun Itu masih Masih request Udah bisa Dan segala macem Sekarang lebih strateginya Kayak interceptor Terus abis itu GFM tuning Dan segala macem Terakhir Terus ada Painful juga ya Sebenernya Gue gak tau soalnya Kayak Ibnu itu Dia kan baca dulu Gue kebalikan Sama Ibnu Ibnu baca dulu Bukunya habis Baru dia coba Kalau gue itu Coba dulu Gak bisa Nyari Terus nanti mentok lagi nih Gak bisa Nyari lagi Lama lah Pokoknya lewat Gitu Terus gini ya Job marketnya Java Ya rata-rata Kalau lu cari di Misalnya job strip Itu banyak ya Cuman Gue mau titip Tesen juga nih Waktu pas lu Cari bahasa Programan Tadi udah liat ya Kehidupan gue dulu Gimana gitu ya Kira-kira Maksudnya gini loh Maksudnya gini Gue gak pernah berpikir Sekarang gue jadi Senior Principal Di Bribri Terus Waktu pas gue Ngejalanin Gue Milih Java Itu sama sekali Gue gak ada motivasi Bahwa Oh Kalau jadi developer itu Ternyata bisa Menghasilkan duit banyak ya Kayak gitu Menurut gue Ya bisa jadi Bisa enggak ya Menurut jika orang Siapa yang tau Nah terus Jadi jangan pernah berpikir Bahwa Oh Lu belajar Java Karena Java itu Bayarannya mahal Ya belum tentu Tergantung dimana Lu bekerja juga Tergantung rejekinya Lu juga Tergantung temen lu juga Karena Java itu Gak bisa berdiri sendiri Tadi gue bilang Dia bagus buat back end Tapi front end Lu gak bisa cuy Pake Java Ya itu lu mau pake Java Sdiq tuh Yang lagi ngetrend Ngetrend kan Bisa gitu Kalau Java itu Java itu Enggak Gak fashionable lah Jadi Java itu Dibilangnya tuh Orang kolok lah Retro lah Eh iya itulah Ya kayak gitulah Kira-kira Ya Pak Begitu Jadi Waktu belajar Bahasa penerogaman Gue cuman Apapun pilihannya Ya rejeki sih Gak ada yang tau ya Siapa Maksudnya Cuman intinya Semakin lu Semakin lu Memperkaya diri lu Dengan Dengan kemampuan Dengan skill Ya semoga Semoga nantinya Lu bisa jadi bener-bener Jago banget Terus orang liat Oh ya Nilai lu Lebih bertambah Intinya itu sih Yang pengen gue sampe Terus orang liat Terus orang liat Ada sesi tanya-jawab gak Kan nanti ada sesi sih sebenarnya Terakhir Kita ramai-ramai aja Yang mau nanya Silahkan gitu Tapi mau pulang ya Iya Mau pulang ya Satu pertanyaan Satu pertanyaan deh Ya yang mau nanya Oh ya Oh ya Oh ya Satu pertanyaan Eh Jangan Enggak 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 ribut Mas Ini Senior saya kok Senar ya Saya Sukum dulu Mau nanya Sebenarnya Kalau saya Dari awal Kita sama java juga Ya Mungkin Tau ya Dulu di kompetensi yang sama juga Iya Ya sekarang mungkin kita Agak beda di kita Jawa java gitu Iya kan Iya kan Ya Yang pertanyaannya Sebenarnya gini Aku sampe sekarang Belum-belum dapet Case gimana sih Caranya kita mau Mau bener-bener bisa paham Sampai level tuning ya Itu Agak Susah banget Karena Ya yang Kalau kita mau tuning GVM segala macem Dengan Dengan kalau gak ada Dari quest yang masif ya Gimana ngetesnya Gitu Kalau pun pakai Geometer ya Paling ya Cuman Berapa mesin yang kita punya Gitu Gimana sih cara belajarnya Biar Akhirnya kita bisa Nyampe Nyampe untuk bisa Ya tadi bilang expert Gitu sih Gini tadi Tanyaannya cukup menarik Jadi gini Biasanya sih Pertama Itu Harusnya Faktor limitasi Maksudnya Faktor limitasi Gimana Waktu pas Dulu Gue kerja di ASRIX Itu Dia bener-bener Modal dan cool Tapi Dia Bisa ngasilin Permata lah Itu bener-bener Perusahaan yang Bukan dibilang Wah Dari secara bayaran Dan segala macem Tapi Teknologi yang Diperkenalkan oleh ASRIX ke gue itu Bener-bener bagus Tapi dia Punya kelemahan tadi Dia gak punya dana Bagaimana caranya Dia gak punya dana Tapi dia bisa Manfaatin Apa yang ada Nah itu caranya Ya mau gak mau Kita harus Bagaimana Se-efektif mungkin Penggunaan memory Di java Supaya dia GC nya gak Terlalu tinggi Nanti suatu saat Nah teknik-teknik itu Yang nantinya Dipelajarin Kalau kita punya Keterbatasan Tapi si alamnya Punya keterbatasan dulu Nah pertanyaannya Lu mau 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 ngebatesin diri lu Atau Lu mau open Terhadap Ya Misalnya gini ya Lu ditawarin server Misalnya Dengan spek yang tinggi Gitu kan Oh yaudah Pakai aja Nah di titik itu Sebenernya lu Gak ngebatesin diri lu Jadi yaudah Gue percaya Dengan apa yang Gue kerjain Dan ya Semoga Bukan semoga Harusnya jalan gitu kan Ya emang pasti jalan Cuman Kalau kita gak pernah ngukur Artinya kita gak akan tau Jadi pertama-tama Itu Dibatesin dulu Kemudian nanti lu tau Oh karena gue punya Resource perbatas Gimana ya caranya Kalau enggak Perusahaan gak jalan gitu Ya Mau gak mau den Itu sih Ben Jadi dibatesin dulu Nah abis itu Mulai timbul ketertarikan Bahwa oh ternyata Java itu Apa namanya Cara ngegunain Dia komunikasi Dengan si OSnya tuh Modelnya seperti ini Sehingga si GCnya Dan segala macem Kira-kira kayak gitu Sebenernya sih Tuning GC itu Enggak necessary Kalau memory lu Di bawah 8GB Di bawah apa di mana Di bawah 8GB Itu lu gak usah Tuning GC Di bawah 8GB Itu gak perlu Tapi benerin Dari aplikasi lu Bagaimana dia mapping Ke memori JVM Itu yang terbaik Intinya disana Soalnya Kalau sekarang Mau limpi server Kalau sarapnya Apa Perusahaan Dapat dana terus Dari Cina Itu repot juga Terima kasih Terima kasih Saya dulu juga Penanggungan Java Tapi yang Dua tahun Diga tahun terakhir Saya gak terlalu Ikuti Jijur lagi Yang Saya mau Pengen tahu nih Paling tidak Mungkin Kalau pakai Java 8 Itu apakah Java 8 itu Bisa Sorry kalau terpaksa Ada dua hal nih Satu Dia bisa AOT Jadi apakah Dia waktu compile Itu ahead of time Kedua Apa Java yang Sekarang ini Bisa Ini gak Ada Apa itu Istilahnya tuh Call set Casing Jadi Kalau gak salah kan Ada beberapa language Yang dia itu On top of Java Kayak sebenarnya Misalnya JGlovy Dan sebagainya Apa dia Waktu Waktu dia berusaha Menterjemahkan Dynamic Typing itu Dia ada Fasilitas itu gak Karena setahu saya Saya terakhir kali mati Yang di DDK 1.6 Itu Call set Casing Kayaknya belum ada Gitu Gak tahu Kalau sekarang Sudah ada Dari sisi Dynamic Support terhadap Dari language Seperti itu Terima kasih Kalau Kalau yang pertama Itu Gimana Maksudnya Saya kurang AOT Bukan AOP Kalau AOP Kan Antic oriented Tapi AOT Kalau Kalau Java Kan Setahu saya Yang Sampai 1.6 Ya Dia kan Just in time Compiler Sekarang Masih Oh Masih Belum bisa AOT IOT Bukan IOT Bukan I Asset of Time Oh Enggak Sekarang Masih 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 JIT Sampai Sekarang Masih JIT Modelnya Masih Just in time Oke Kalau Saya Lihat Di Dunianya Ini Bukan Fleming Jadi Kalau Di Donut Ada Namanya AOT Jadi Pada Waktu Dia Pasal Pasal Dia Compile Seberapa Mungkin Ada Beberapa Hal Yang Bytecode Didekatkan Sedemikian Rupa Dengan Netic OS Yang Bersangkutan Makanya Apakah Java Sekarang Bisa Gitu Atau Belum Sebenarnya Gini Nah Ini Ada Tricknya Si Java Itu Gini Kita Bisa Lihat Source Code Ya Terus Java Itu Punya Yang Namanya RT Jum Dimana Itu Semua Java Core Itu Itu Kayak Misalnya String Dan Blablabla Kayak Gitu Itu Apa Namanya Kita Bisa Lihat Source Codenya Tapi Bisa Enggak Berarti Kalau Kita Bisa Lihat Source Codenya Kita Bisa Ambil Semua Source Codenya Terus Kita Compile Sendiri Dengan Compilernya Si Java Harusnya Visible Ya Mungkin Terjadi Tapi Sayangnya Itu Enggak Bisa Dilakukan Maksudnya Enggak Bisa Dilakukan Walaupun Kita Sudah Compile Misalnya Sama Clustering Cuma Yang Satu Bawaan Si Java Yang Satu Kita Bikin Sendiri Clustering Nah Waktu Pas Kita Compile Itu Performancenya Itu Enggak Sama Dengan Yang BRT.jar Makanya Si Java Itu Waktu Pas Kita Download Itu Ditanya Kamu Operating Sistemnya Apa Nah Itu Sebenarnya Dia Udah Compile Sedeket Mungkin Dengan OS Mungkin Itu Kalian Tapi Dia Enggak Runtime Sayangnya Ya Bukan Itu Dari Sisi Waktu Degenerate Kan Kalian Berarti Kita Soport Mungkin Dengan OS Tapi Dari Sisi Saya Tinggal Pake Librarian Gak Ada Infactor Compiler Dan JPM Atau Mungkin Passport Sudah Ada Jadi Semakin Dekat Dengan OS Soalnya Kalau Saya Lihat Di Project Coin Itu Kayaknya Mereka Mau Support Ke RS Itu Cuma Gak Tau Apakah Apakah Di Genica 8 Itu Bisa Begitu Terakhir Kali Saya Coba Lihat Waktu Tahun Sampai Itu Yang Orang Java Yang Betul Si Jep Gosling Nenap Dia Dibilang Katanya Seharusnya Sebenarnya Java Punya Itu EOT Karena Seperti Ganja Mantra Nenya Kayak Haskell Itu Mereka Sudah Mulai Invest Kesitu Skala Sudah Mulai Walaupun Skala On top Java Tapi Dia Sudah Tidak Dimana Dia Sudah Mau Skala Saya Tidak Pertaya Dia Karena Ujung Pasti Bite Lihat Yang Sudah Pasti Sudah Diplomen Itu Kayak Dotnet Sama Askel Tapi Askel Ada Masalah Lain Sendiri Ya Kalau Saya Mungkin Menjawab Pertanyaan Yang Pertama Itu Yang AOT Itu Saya Belum Benar Ingat Tapi Kalau Jadi Dia Walaupun Dia Dibuat Jadi Bite Itu Harusnya Bite Codenya Memang Itu Lebih Dekat Ke Operating System Karena Dia Dikompil Pake RT Java Yang Bawa Tapi Tetep Koning Kita Kadang Suka Bermasalah Jadi JIT Itu Yang Akan Jalan Kalau Udah Misalnya 1000 Sikl Dia Jalan Itu Bisa Ditentuin Kapan JIT Jalan Terus Kalau Yang Kedua Tadi Yang 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 Kedua Itu Itu Dynamic Kan Oh Kayak Groovy Ya 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 Apa Ada Callset Casing Di CDK Sekarang Callset Casing Itu Maksudnya Apa Den Callset Casing Itu Jadi Gini Saya Pake Contoh Contohnya Kasusnya Di Python Sama Di Runtime DLR 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 Den Lampus Runtime Yang Di Atas Yang Sama Kasusnya Python Yang Zaman Sekarang Mereka Ada Callset Casing Jadi Kalau Misalnya Kita Define Variable Pada Waktu Compile Mungkin Tapi Waktu Dia Jalan Si Runtime Bisa Optimal Lagi Oke Itu Ada Itu Digit Itu Digit Nah Cuman Ini Itu Yang Dihindarin Sebenarnya Karena Dia Ada Yang Namanya Monomorfis Sama Polimorfis Jadi Semakin Kita Semakin Statik Itu Sebenarnya Jit Itu Lebih Optimal Betul 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 Itu Digit Jadi Semakin Kita Semakin Out Misalkan Ini Sebuah Objek Terus Pas Jalan Tiba-tiba Dia Bisa Berubah Semau Jidat Itu Gitu Jit Jit Nggak Bisa Optimize Jadi Itu Salahnya Makanya Pas Saya Belajar Itu Salahnya Kalau Bisa Itu Statik Supaya Jit Itu Bisa Beneran Optimize Itu Bisa Berarti Oke Cukup Kali Oke Terima kasih Mas John John Itu Dari Mana Sebenarnya Terima kasih Mas 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 Bahas Sampai 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 Terima kasih.